Bagaimana mengerti apa yang terjadi sesu, itu hanya apa subhanahu, itu menjadi firkoh besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Jika mereka mengingkari semua hadis tentang solawat, yang bahwa setiap solawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab solawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu menghentikan hanya begini, yang tahu barangkoh itu hanya Allah. Oke kita sepakat, yang tahu barangkoh itu hanya Allah. Mestinya ditambah, dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena di. Lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sorry khat jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul huib ini di surat jiru. Allah itu zat yang tahu alam huib, dan alam huib yang dingerti, yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain, kecuali Rasul yang diberi rindu. Jadi artinya apa? Ada beberapa barangkoh itu yang nabi dingertikan. Faham? Tapi ya tetap di ya, karena posisinya nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Barangkoh bin Naubal itu orang Nasrani. Tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika nabi Sowan setelah mendapat wahyu, kata Barangkoh kan, kamu itu nabi benar, dan anda dapat wahyu kayak Musa. Saya yang telah sudah tua. Andaikan saya masih muda, saya akan membila kamu saat kamu diusir oleh kaum anda. Terus kata nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Barangkoh, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu satu hari setelah nabi Muhammad jadi nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi nabi. Gitu, misalnya jadi nabi murbatang puluh tahun, diusirin kan tahun 53, nabi umur pintar. Itu kan Barangkoh, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria nabi-nabi, Yusuf Barang alami diusir. Ya Barangkoh, tapi orang bisa tahu karena di, di ngerti. Sekarang di Mejid Biru, Mejid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan, Lataf Tahun Al-Kostantonia, Waratun Fikun Nakunu Zaha Fisabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal, di Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diliwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya Masjid, Al-Fatih tapi Nabi berani mengertikan itu taunya karena di di ngerti makanya maksudnya kecuali yang diberi mengerti Allah, jadi keliru kalau ada orang sudah ada wali yang mengerti barangkau itu benar tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi mengerti mengerti barangkau mengerti barangkau jadi Allah itu yang tahu barangkau dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang diberi diantaranya tentu Rasulullah sehingga Rasulullah bisa mengertikan sayati ala nasih zamanun nanti di asur zaman ada perilaku begini, begini, begini coba sekarang lihat saya itu hafal sekian tek tentang nabi ketika mengertikan akhir zaman apa sayati ngine-ngine, terus diantaranya apa wayaksurul harud dan nanti banyak pembunuhan dimana ya Rasulullah nabi menunjukkan apa orang tahu semua sekarang pembantian terbanyak di Syria, Syria itu Israel, Palestina juga zaman itu nabi ketika dimana ya Rasulullah pasal itu diratkan Imam Bukhari tahun berapa, tahun 200 Hijri sekarang terjadi hanya sekian ratus tahun setelah Dawina, itu ya barangkau nabi perso makanya istilahnya yang tahu barangkau siapa, hanya Allah tapi kamu jangan berhenti di situ hanya Allah dan yang di ngerti bang ya, jadi sama terus jangan menolak surga itu gini-gini, kok tahu ya Rasulullah kan barangkau ya, yang tahu kan hanya Allah gendeng bareng karena pentingnya ngaji seperti itu yaitu ila manir tato mir Rasul kecuali orang yang diberi rita Allah termasuk tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi salman al-farisi salman al-farisi itu orang yang terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrani pendeta umurnya 1 serong puluh tahun dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali setiap ngaji diomongi terus rasa ngaji dari aku terus ngaji dari sumbernya semua nabi akhirnya sampai 4 pendeta ngelala pendeta ini bener titanannya adiknya nabiku nabiku ya lucu alamatnya lucu beliau itu layak balu sodakoh tapi balu hadiah tidak nerima sodakoh tapi nerima padahal barangnya sama sampai salman al-farisi itu menjadi buruh di Medina padahal dia orang Persia, orang Iran pas jadi buruh dapat upah dibelikan sesuatu gitu datang ke Rasulullah zaman itu dia belum muslim ya Rasulullah saya ini orang asing ingin memberi sodakoh sama engkau jawabin nabi saya tidak nerima sodakoh terus nyuruh swabat eh cung-cungi pangan aku orang lain makan sodakoh salman al-farisi bilang ini satu alamat setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang ya sama uangnya sama orangnya ya sama yang diberi ya sama Nabi Muhammad ya Rasulullah saya punya uang ingin saya kasih hadiah ke kamu akhir-akhir diterima ya saya nerima hadiah diterima padat barangnya ya podok hanya dibasakan sodakoh sama hadiah itu menunjukkan bahwa dalam nubuwa itu ada sandi sama-sama posisinya dikasih tapi dibasakan sodakoh nabi menolak dibasakan sodakoh hadiah nabi menerima itu ya barangho Salman tahu itu jauh sebelum kenal nabi tapi dia tahu bahwa diantara definisi nabi atau alaman nabi seperti itu dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu nah itu boleh karena di ngertikan karena apa? di ngertikan banyaklah cerita-cerita sohabat yang yang alim masyur itu sih itu di kitab-kitab hadis masyur si Dina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak Irak Medina itu penerbangan 2 jam penerbangan 2 jam sebabnya jauh itu pasukannya terdesak Umar dari Medina bisa memimpin pasukan yang di Irak semua pasukannya dengar suara Umar beliau pas khutbah ya sariyah al-jabal ya sariyah al-jabal pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka disana kan burun pasir ya kalau ruang terbuka itu bahaya sekali semua pasukan dengar suara Umar akhirnya mereka sembunyi di atas gunung nah itu ya barangho coba jarak Medina yang sampaikan seperti ini kita berbuka coba jarak itu Medina pasukan itu mengerti musuhnya lewat ini pasukan ini kalau tidak dikertikan diperingatkan bahaya paket sih di rumah hutbah Umar bilang ya sariyah al-jabal ya sariyah al-jabal itu semua pasukannya dengar setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang mereka cerita semuanya mendengar suara Umar terus yang Jumatan ya cerita kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya sariyah aja karena di ya Umar bisa gitu tapi karena di ngerti kan dikasih keramat seperti itu ya banyak lah cerita-cerita kalau saya binali itu masih dia ada fitnah sifin ada fitnah macam-macam perang beda kalau ditanya kamu tidak takut mati tidak mati saya tidak seperti itu tapi kamu tidak takut mati fitnah sudah di sifin tidak mati saya tidak seperti itu nanti yang kena itu kepala saya sampai kena jumjumah gini terus pas sholat suhu jadi tidak tidak di situ jadi sampai mati terus sudah ngerti tidak mati saya seperti itu tenang ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal mau sholat subuh malamnya sudah bisa tidur semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi ya ini kayaknya malam ini beliau aja ini rasional ah gak ngimami subuh kayak tau emang salah gitu lebu metu lebu metu tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunyaman itu Usman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja siap ditanya enggak mati saya enggak seperti itu karena sudah diceritain Nabi nanti kamu matinya seperti ini seperti ini terus ketika beliau dikepong mau matilah ini ajal saya memang gambaran mati saya seperti ini ya mati betul nah sampe itu islam asli kalau ngerti bareng koip tenang asli itu asli original sesuai fitrah memang fitrah manusia itu gak ngerti bareng jadi masih original temen-temen bener-bener gak ngerti itu bagus lah itu masih masih original tapi kamu gak usah menafikan yang ngerti itu tadi sampai ada orang yang dosanya karena itu enggak kok upil enggak kok enggak kok umbel enggak ini mati aku ya roh gajarannya umatku gajaran paling gede wong si ngerti mati sampai ngertikan Nabi enggak ini akhir zaman ada seperti-seperti ini nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai taftar royatin sodak pakai ini macam-macam itu detail sekali Nabi ngerti kan itu detail sekali fitnah akhirnya wong wong akhir zaman itu zina terang-terang saat ini prostitusi terang-terang itu banyak hadis-hadis seperti itu ya termasuk ada hadis meskipun tidak ada di Al-Qutubu Sittah akhir zaman ulama'l ulama'l u'qasirun utubu ulama'l 200 tahun yang dia tetap ngerti blocks halimut huib itu ya boleh ya Allah yang tahu dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang huib itu yang tahu hanya Allah ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa anda, kadang kan wali versi awal yang bersih suanake, orang yang ngomongan hati-hati terus dianggap wali, adalah goblok kira harus goblok asli tapi aku protes setuju wali aku tidak goblok terus menengah tidak mati, mati ayo mati, ayo mati jadi ada sekian contoh dimana Nabi itu kelihatan tahu paling gampang sama dengan hadith suha itu kelihatan sekali misalnya Iraq Iraq itu meribut itu Iraq itu Mal'un, Ardun Mal'unah bumi yang gila nanti karena Babylon yang menyerang Betul Maqdis itu ada di Iraq sehingga bunuh sahabat sudah ngira Iraq itu tidak akan aman Al-Kufa Latafi, orang Irak itu tidak ada yang cucu Syed Hussein dibunuh di Iraq Syed Dina Ali dibunuh di Najaf setelah itu ada pembantian para ulama zaman Khalifa Ma'mun orang dipaksa mengatakan Quran Maslub, akhirnya banyak pembantian terus ada dinasti Abbasiyah dinasti Fatimiyah muacem-macem sampai sekarang terakhir Saddam Hussein bantaini orang Syiah kurdi barang kurdi kuasa Saddam Hussein jadi kalau ulama baca itu ya sudah guna lika Zalazil memang di Iraq itu penuh Zalazil penuh noh? guncang terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu Syed Hussein ketika diminta orang Kufa ke Kufa, beliau itu pertama di Medina orang Kufa minta beliau hidup di Kufa kata orang-orang Kufa nanti engkau disana dihormati ada 30 ribu orang yang membiak engkau sebagai Khalifa Syed Hussein percaya konsultasi sama Syed Abbas Abbas bin Abduh bin Abbas Abbas berarti nak ngutang paman ya Abduh bin Abbas bin Abdul Muttalib Hussein Syedah Fatimah Rasulullah Abdul Muttalib paman ya paman, paman mbah itu kata Syed Abbas Al Kufa Latavi suang kufa, orang-orang benar kebodan cengguh kama ini kama ini kama Syed Abbas Abduh bin Abbas dia paling kebodan Syed Hussein ajarnya tahu virasannya tahu kalau beliau mau kebodan tapi ngerti kan tapi aku harus janji seperti orang-orang Kufa yang berniat pantangannya juga gak ada janji tapi aku harus janji paman dia tidak mau berangkat orang berangkat setelah mendekati Karbala itu Basarab Karobun susah bala on yu bala yaitu lawalai Basarab Karobun susah bala on yu benconong jalan Syed Hussein itu tanya mahal ini apa hada Karbala niki Karbala Syed Hussein langsung spontan nanti kan hada Karobun wabala on yu ini mari susah ternyata beliau dibantai ya di Karbala ya coba dari dulu namanya harus Karbala sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala ya itu mana nih sekarang ya itu seperti jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin cuma taunya di ya itu tadi bedanya kan di dikasih ya tahu tapi kasihnya cerita-cerita wali itu ya emang khas-has betul emang Muzali itu emang meninggal tuh paginya kemis lah kemis itu beli kafan itu tukuh dewi orang-orang konsantri ini tukuh dewi terus ya terus atus dewi bareng subuh jumat-jumat subuh adiknya dicilok jini masjid jom rene aku baru sholat aku sering terus pindah saya ini stafannya tiga adiknya baratus itu mati enggak lapor enggak apa duduk berangkat enggak sopan misalnya tuku kafan dia tenang itu adiknya mengenang terakhir itu pas habis subuh menghentikan ya Allah arrito bil intikal ila malikil mulki mun kosa nikir itu pindah alam malikil mulki pindah kabun itu kafannya itu selamat ya tapi yang ngertinya di lagi banget itu orang yang dalam jarak satu hari itu enggak ada yang sholatnya terlambat ikut menyolati karena sudah dikasih tahu aku mati sejarah sedih ya sudah sudah terlambat sudah terlambat tapi lagi-lagi ngertinya di 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 ngerti itu tadi Allah itu yang paling tahu alam dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di ya boleh kalau yang dia banyak nah tentu yang untuk Nabi Mujmalai karena ada hadisnya yang untuk wali ada yang percadang itu kan urusan masing-masing itu milah percoy jadi wali kekasih pengeran tetap saget maupun mustahil bagi Allah itu apa kan tidak ada yang apa mustahil ya buktinya kayak dikara yang berapa ratus tahun yang lalu itu nyatanya populer sampai sekarang dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang orang tahu semua antar wali tahu repot itu kalian di desa melihat mustahil di orang di duit duit di raka rupan wah repot mbak antem kromong itu beberapa di duit terus orang percoy orang duit saya sampai sekarang saya tidak percoy orang diri orang itu saya tahu dia sama tapi kalau orang 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 percoy orang 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 banyak itu keramat seperti itu saya menyaksikan di kitab Bukhari itu saya sering dan itu diriwayatkan dengan pedenya Imam Bukhari sebelum itu terjadi itu tadi kayak Fakul Kostantinopel Kostantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi Imam Bukhari ini percaya paling parah ini di Naumar ini tambah tas iman Rasulullah sallallahu alai nabi seneng buyan pas perang hondak itu kan nabi sangat terdesak ini ngobrol-ngobrol nabi perang hondak terus dilaparan itu cepat guyan salman mau nuduk waktu tidak kuat nabi lapor nabi ada batu besar yang gudang saya itu tidak kuat ganco ganco saya tidak kuat nabi dilapori itu meriku mendet air didoni disiram terus mikwal mikwal itu ganco ini bahasa harapnya mikwal dipendet salman terus dia ganco nabi ini ada sinar sampai turki sampai istana putih di jordan istana putih posisinya pasti di jordan nabi dari nabi itu sinar apa rasulullah sebagian kerajaan umatku gedung putih di jordan jadi nabi tidak jordan di jordan ya salman percaya di jordan di jordan di jordan itu yang kata orang jordan si philadelphia atau apa yang asli itu yang di jordan yang di amerika itu nirumang itu betul sejarah sejarah yang di jordan orang nabi itu ngeyek muhammad itu tambah jadi pelamun sejati orang diperangi orang kafir yang tidak 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 mimpi jadi orang itu orang nabi tapi sahabat tetap percaya wajah nabi dikomentari kata ya tenang orang nabi nabi orang sapa suratah suratah itu lnd dikuyani nabi suratah yang gelap menganggur mahkotan raja romawi suratah capek heburan rasulullah ya saya nganggur ini umar kerungu sohabat kerungu semua di depan nabi 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 wafat abu fakar wafat penang ditakluk suratah panistina direbut pasukannya termasuk salman al-farisi orang direbut rajanya keplayu mahkotanya ceblok dia dengan suratah tinggal apaan itu celek mahkotan jadi tinggal di umar perkaranya rapas tinggal ngalor itu masyul bareng tinggal terus sampai di padahal bertatakan intan terus berumar ya suratah ikhlas cobok lu nabi sementikan sementong nganggur aku jadi aku terus dari umar gue ya suratah nabi mau ngongkon gue nganggur rauh ada hadisi gue ngepek inama yakul lakal lital bisa walam yakul lakal hitam liga masyur nabi itu hanya nganggur orang ngepek padahal gue nganggur dicopok ditol ke muslim lu coba bayangkan nabi di era masih suka ngantikan sampai detik coba misalnya ngomong gue mesti suratah mati wadalah keliru lah misalnya suratah mati umar mati suratah nganggur mahkot jadi suratah ya nganti menangi nganggur apa mahkot semua rapas mau jadi rojo tapi rapas seperti itu yang nabi tahu tapi di dengerdikan makanya nabi ngantikan hatis yang nabi masyarik bahwa ma'kot sebagainya wadzuwi alimuh keumati aku didudah di bumi yang aku tidak ada pengira dan aku mengerti yang nabi untuk diwati kerajaannya umat akhirnya nabi cerita saham cerita surda cerita macam-macam termasuk cerita lataf tahun nal koston tonya walaupun fikun aku nuzah fisa bilillah sekolah itu bisa menguasai Kostotin Nopel pada zaman itu Turki dekat Kasablanca Kasablanca itu dekat Sepanyol itu barang walaupun zaman Turki dibuka ada masrobi menjadi negara islam padahal itu diruwati Bukhari tahun ronganto ini 600 tahun untuk menjadinya nyata tapi bisa karena di di jadi di pulo sumbong menerok sahab melaliran semacam enggak bisa barang diketahui selain Allah itu enggak tahu kalau yang dikasih tahu ya tahu yang dikasih tahu ya enggak tahu cuma masalahnya kan kita enggak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu karena mungkin masalah yang sampai kan tidak wali kan mau ngangkat wali sama kan berat 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 tapi Allah bisa saja jadi ayat surat surat diantara Allah sifat yang tahu barang sesuatu yang dan barang itu tidak akan dikertikan ke sembarang orang kecuali orang yang diberi rindu Allah itu min bayan ya termasuk jadi ngetikan ulama min rasulen itu bukan hasr hanya rasul termasuk yang diri itu diantaranya mir rasulen jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu buktinya tadi ada warabah bin naufal ada sihtina umar itu kan tidak rasul tapi nyatanya ngerti barang apa apa Terima kasih.